Mahasiswa si muka ketawa jilid 4. Sutee ini memperhatikan ke dinding sebentar sebelum sampai ke tempat Lisong yang sedang meneliti batu 4 persegi. Coba lihat, Sutee, si Nona menunjuk. Kun Leong mengawasi, pada batu ini juga terdapat ukiran lukisan orang. Hanya berbeda dengan yang terdapat di dinding, kalau itu berdiri memukul sebagai sedang bersilat maka semua ini gambar orang tengah duduk bersilah seperti orang semedi. Ah, ini tentu pelajaran silat yang ditinggalkan orang yang pernah mendiami di sini, si pemuda berkata. Aha, kalau begitu kita beruntung dapat menemukan kepandaya ilmu silat yang tinggi berkat jasa keempat bangsat itu juga, berseru Lisong kegirangan. Mereka sama termangu memperhatikan. Waktu Nona Oaye mengusap debu yang menupi batu tersebut, Ukfran bertambah jelas Kun Leong menduga ia menggunakan kecerdasannya mencoba memecahkan salah satu tipu di dinding. Ia tahu ini mesti ada hubungannya dengan gambar di batu. Tetapi ia berpikir gambar orang semedi adalah pelajaran ilmu tenaga dalam yang dapat dipelajari belakangan. Yang perlu tentu ilmu pukulannya dulu, maka ia memperhatikan seksama gambar paling kiri. Ukiran itu terdiri dari empat orang dengan empat macam gerakan yang sama sekali saling berlainan. Kalau salah satu menggunakan tangan kiri, gambar lain bertentangan menggunakan tangan kanan. Sikap badannya pun berbeda. Kun Leong mencoba meniru, kemudian melanjutkan perubahan seperti yang terukir di dinding. Ia merasakan sangat kaku serta gerakannya salah, kalau sedang bersikap demikian sekali diserang lawan pasti rubuh. Bagaimanapun si pemuda berpikir ia tetap tidak mengerti. Untuk memahami semua gerakan di dinding jangan harap. Biasanya menggunakan pikirannya yang jernih sering ia begitu saja dapat memahami inti pelajaran yang diberikan gurunya Tuyahun Kiam. Tetapi ini lain, hubungannya berbelit sulit tiap satu terjadi perubahan hingga sukar dimengerti mana gandengannya. Si Sute yang cerdik masih tidak mengerti, apalagi Li Song yang jarang suka berpikir panjang. Dia merasa bingung menghadapi gambar yang beraneka itu. Sayang kita tidak mempunyai tempo untuk mempelajari serta menyelaminya sekarang, akhirnya Kun Leong buka mulut. Ya, aku juga lagi tidak mengerti apa maksudnya ini semua yang perlu kita berdaya mencari jalan keluar, kalau ada rejeki kita kembali sini kelak, menyambung si Nona. Disebutkan perkataan keluar mereka tersadar akan keadaan berdua. Kun Leong cepat bertindak menuju mulut gua. Sekian lama karena Terlena asik menghadapi ukiran tadi, ia sampai melupakan musuhnya. Hari yang masih pagi kini telah berganti, matahari sudah timbul tepat menyinari mulut gua. Mendadak mereka mencium harum daging dibakar. Dari dinding gua untuk keluarkan Leong mengintip laliat si orang Sityo sudah kembali. Keempat gadang tengah makan nasi dengan daging dipanggang. Bangun tidur Kun Leng terus mencari rumat seseorang penduduk guna mendapatkan makanan. Di jalan ia melihat kelinci gunung berkeliaran ketegalan. Kun Leng memburunya, karena kepandayan orang Sityo ini lumayan ia dapat menghajar beberapa ekor dengan rantai. Ia minta nasi pada penduduk dengan mengganti uang, sekalian suruh membumbui hasil buruannya. Ketika ia kembali, Jiek yang berdua sudah bangun dan menyalakan api. Mereka menanti sambil mengusir hawa dingin pagi di gunung. Sinar matahari baru memancar ke bagian atas gumur. Berempat mereka tidak melihat gerakan di dalam gua. Kun Leng pikir untuk tangsel perut dulu buat mengumpulkan tenaga menghadapi lawan. Kalau sebentaran mereka bergebrak lagi pihaknya menang tenaga penuh. Ia yakin kedua muda-mudi menahan perutnya dari lapar. Kun Leng lalu membakar daging kelinci yang sudah dibumbui itu. Harum semerbak cepat tersiar kemana. Begitulah mereka makan dengan bernapsu. Bau enak ini sebaliknya menyiksa perut kedua pemuda-pemudi di atas. Kun Leng kembali memutar tubuh ke arah dalam gua, matanya bentrok dengan si nona. Li Song termangu memandang sayur padanya. Pemuda ini menggeleng perlahan, si Su Chie mengangguk putus asa. Mereka sengaja memancing kita supaya terpengaruh. Apakah kita berikan apa yang diminta? Kemudian tanpa surat berdaya lain, Kun Leng menggigit bibir bertanya. Surat itu ada padaku dan tak akanku serahkan pada siapapun kecuali Supae sendiri, menjawab Li Song lemah tetapi mengandung ketegasan. Bagus, berseru Seng Suteala pun seperti sudah bertekad untuk mati. Matu Kun Leng berapi memandang ke dinding, lalu memperhatikan codot yang berbunyi cicit berebutan tempat. Tiba Matu ini berkilat keriangan bibirnya, mengandung sebuah senyuman. Kun Leng seakan mendapat sebuah jalan harapan ia berpaling pada Seng Su Chie. Kita juga bisa mendapat daging dipanggang, pemuda tertawa. Li Song keheranan, ia memperhatikan Seng Su Chie Kun Leng bertindak perlahan melewati dirinya. Makanlah codot itu, mendadak si Su Chie berseru. Tubuhnya mencelat, tangan kanan bekerja dengan Ceng Leng kiam membabat. Sekajap saja lima enam ekor jatuh menggeletak ke tanah. Pemuda In mengulangi menikam, beruntun ia mendapat beberapa ekor lagi. Sudahlah, Suta E. Belum tentu habis semua, aku sendiri tidak tahu apakah bisa menelannya atau tidak. Si Su Chie berkata ketika melihat Kun Leng bersiap melompat menyerang lagi. Hati Li Song tidak tega juga melihat perbuatan tersebut, karena dia mengetahui mulutnya belum tentu sanggup memakan binatang kecil ini. Melihat banyak kawannya jadi korban binasa karena keganasan pedang si pemuda sebagian besar codot terbang keluar gua dengan mengeluarkan suara cicit riuh. Ada pula yang kembali masuk gua menempel di rinding lain. Kun Leng ganda tertawa sambil memunguti codot yang terjatuh karena tikamannya. Ia menghitung, semuanya berjumlah sebelas ekor. Kalau kau tidak suka artinya kau bodoh suci ye. Binatang ini dagingnya bersih makan bangsa buahan. Memang ada binatang yang hampir serupa, tetapi makanannya sebangsa nyamuk dan lain binatang bersayan kecil. Tidak percaya, kau coba rasakan nanti, si pemuda menerangkan. Mana aku doyan makan sama binatang hitam kotor itu, menyahut Nona Oe Ye merengut. Kun Leng tertawa hahahihi, ia berjalan memunguti rumput kering serta potongan bambu kecil bekas burung bersarang. Di dinding gua juga masih menempel beberapa sarang dari burung kepinis. Si pemuda menyonteknya dengan pedang, ia dapat mengumpulkan semua hingga merupakan gundukan kecil. Setelah menaruhnya di tengah gua, dengan tangan kiri membawa codot dan tangan kanan menyekal pedang ia menghampiri. Kun Leng jongkok di muka gundukan, ia menyoblos tiga codot sekaligus hingga terpanggang ujung pedang. Si pemuda kemudian, Loloskan sebuah badi kecil dari pinggang dan mengangsurkan pada Seng Su Chie. Kita harus bekerja cepat, api ini akan lekas habis. Kalau tidak keburu, kita akan merasakan makan daging yang masih mentah, memperingatkan si Sute. Li Song mengangguk, dia turut mencoblos tubuh seekor codot sampai tembus ke belakang. Tangannya siap memegangi gagang badi. Kun Leng keluarkan bahan api dari sakunya, ia menyulut. Sebentar saja sarang itu menyala. Mereka bekerja cepat, habis membolak-balik merasa cukup Kun Leng mencabut panggangannya. Ia menusuk lagi tiga ekor dan memanggang terus. Li Song tidak bisa meniru, dia terhalang oleh asap api serta senjata yang pendek. Meskipun demikian dia berhasil memanggang dua ekor. Tak lama api padam. Mereka hanya dapat memanggang delapan ekor codot sisanya jadi terbuang karena tidak terbakar. Kun Leng mencabut panggang codot terakhir serta meletakkan di tempat bekas api. Ia mengawasi ujung po kiam. Cheng Leng kiam sungguh luar biasa, pada ujungnya tak setetes pun darah menempel dan tak ada angus bekas terbakar. Pedang itu tetap biasa seperti tak pernah dipakai. Kun Leng meletakkan pedangnya menyeder ke dinding gua di samping. Waktu memperhatikan, Li Song telah memindah santapan pagi yang lezat itu di atas sehelai kain putih kecil peranti menyusuti keringat. Kun Leng terlawat terbahak, si Nona pun jadi geli. Enak-enak. Mari, mari, silahkan Li Hiap, pendekar wanita, mencobai, si pemuda mengolok. Habis daripada kotor di tanah, menjawab Li Song dengan gurauan pula. Baru mereka akan mulai bersantap, di luar segera terdengar teriakan nyaring dari suara si orang Shityo. Kedua muda-mudi, kami berempat telah memberi kesempatan kau berdua mengasuh semalaman. Sekarang, kau bisa pilih serahkan surat itu atau tidak? Jika tidak terpaksa kita tempur. Kun Leng tidak mau meladani ia tak ingin kegembiraannya untuk makan hilang. Tangan kanannya mengambil seekor codot panggang, tanpa melihat ia masukkan ke dalam mulut. Kun Leng menggigit dan menggayangnya enak. Si Nona memperhatikan sambil meringis. Dia jemput si ekor pula untuk meniru perbuatan Seng Sutae. Ketika memperhatikan diam dalam hati timbul rasa jijik karena dia melihat kepala codot yang hitam ini seperti kepala tikus, mulutnya menyeringai mengunjukkan taring ketvil yang putih lancip. Lebih memuakan di bagian bawah badan dan sayap codot banjak bulu halus berwarna kemerahan. Tetapi dia merasakan perutnya lapar, biar bagaimana dia harus makan. Supaya dapat masuk ke dalam perut, terpaksa Li Song memotong kepala panggang codot ini. Hingga dapat dengan badi yang ujungnya jadi hitam kena api serta asap pembakaran tadi. Warna hitam itu tidak hilang meskipun si Nona telah menyusut berulang, disebabkan badi ini dari besi biasa. Setelah membersihkan baru Li Song masukkan daging codot itu ke dalam mulutnya. Waktu pertama menggigit Nona Oe Ye meramkan mata, mencoba menghilangkan rasa sebal. Usaha ini berhasil, dia dapat menindas perasaannya. Daging itu masuk ke dalam perut melalui mulutnya J.G. Mungil. Li Song mulai menggayam perlahan. Kun Leong tertawa geli menyaksikan hal si Su Chie. Apaku kata, enak tidak? Rasanya akan seperti daging burung biasa, ia berkata. Li Song tidak menjawab, ragu dia masukkan terus santapan istimewa ini dalam mulut. Dia berusaha menghabiskan seekor. Kun Leong pura tidak memperhatikan buat tidak mengganggu daya si Nona dalam menangsel perut. Dengan cepat ia menghabiskan seekor, sudah itu mengambil seekor yang lain untuk terus dimakan. Keempat pengadang di bawah menantikan dengan menjengkol. Dari atas tidak ada jawaban yang menyaut. Tapi ketika mereka makan lapat mendengar suara kedua mudamu dibicara. Disusul suara ribut codot keluar beterbangan dari gua. Keempatnya tidak tahu permainan apa habis dilakukan si pemuda atau pemudi. Tak lama mereka lihat sedikit asap keluar mulut gua. Mereka tambah tak mengerti, muslihat apa sedang dijalankan lawan. Setelah makan Kun Leong berunding dengan si orang tua guna berdaya memaksa kedua anak muda keluar. Kim Po Anko Ampe tidak setuju mereka menggunakan kekerasan buat menggencet yang lemah. Si orang syutyo mengalah untuk bersikap lunak dulu, siapa tahu pernyataannya tidak digubris. Sedikitpun kedua pemuda-pemudi tidak tongolkan kepala memandang ke bawah. Mereka tidak pernah menyangka di atas sedang diadakan perjamuan istimewa, karena nekat oleh kelaparan kedua muda-mudi yang biasa resikan sampai makan codot sebagai air serapan. Kun Leong pikir kalau tidak digunakan sedikit kekerasan, mereka tidak akan perlihatkan diri serta jerih. Ia niat tanyakan daya pada orang tua si Lim, tapi Jie Kiam sudah mendabului. Ciam Po E, kedua bocah kurang ajar itu tidak akan keluar jika tidak diber sedikit hajaran, orang si In Gusar. Kim Po Anko Ampit cuma menjawab sambil menggerendeng, HHMM, Jie Kiam berlalu ke bawah bukit untuk mengambil sesuatu. Supaya perasaan si orang tua tidak tersinggung Kun Leong coba perlihatkan kemurahannya. Ia kembali berseru ke arah gua, suaranya menunjukkan kemendungkolan. Kedua orang muda di atas, yang kami inginkan cuma surat itu. Kau dengar tidak? Di sini sudah cukup bersabar. Di dalam Kun Leong berdua Li Song tidak mau meladeni. Si Nona. Sudah habis makan satu, dia mengambil seekor codot lagi yang lain. Dia terus makan perlahan, baru makan separoh dia kena gigit daging yang masih basah oleh darah mentah. Perutnya dirasakan mual, dia merasa ingin muntah. Dengan Lai Su Nona Oe Ye melemparkan daging yang tinggal sepotong. Dia merasa kenyang dengan mendadak. Kun Leong pun menghentikan bersantapnya melihat kelakuan Seng Su Chie. Tiba saja ia muntahkan apa yang dikunyah, waktu menggayam dari daging itu si pemuda mencium bau amis darah segar. Tadi ia masih tidak merasakan, kini melihat hal si Su Chie ia tidak kuat menahan. Kun Leong sudah menghabiskan lima ekor panggang codot, ia merasa cukup. Kenyang itu datang sendiri karena enek. Di luar sudah terdengar suara orang berteriak lagi, kali ini dari orang tua Seng Lim. Bocah benarkah kau tidak mau menyerah untuk bertahan sampai mati kelaparan? Kim Po An Ko An It menggunakan tenaga dalam suaranya jelas menembus ke dalam gua dan berkumandang. Suara itu disusul teriakan nyaring dari si orang Seng. Jie Kiam sudah kembali dengan membawa segebong rumput kering. Kalau kau tak mau keluar, aku akan bakar guamu biar kau dua bocah bau tertambus hidup. Dada Li Song bergetar menahan perasaan. Kun Leong memperhatikan, ia jadi terharu. Si pemuda menggeser tubuh mendekati Seng Su Chie. Ia menyekal dengan si Nona dengan hangat. Wanita tetap wanita di mana? Dalam keadaan memaksa mereka akan menggunakan senjatanya terakhir, air mata. Meskipun bagaimana keras hati Li Song, dia tetap seorang wanita sejati. Tidak dapat menahan getaran perasaannya, dia malah menubruk merangkul Su Chie ini. Li Song mendekam di dadah si Su Chie menangis, dia sesengguhkan perlahan. Kun Leong turut merasakan perasaan ini hatinya bergetar. Sejak kecil walaupun telah sebatang kera dia tidak pernah menjumpai hal ini. Mungkin pengalaman hari ini tak akan dilupakannya seumur hidup. Bagaimana dia sebagai gadis manja yang tinggi hati dan selalu memegang harga diri sampai makan daging codot? Mending kalau daging itu enak dimasak, tetapi ini sebaliknya tanpa bumbu apa. Sudah itu daging setengah matang yang masih berdarah. Mengingat sampai sini tak tertahan Li Song tambah sedih. Dia puaskan menangisnya dan peras air mata sebanyaknya ke dada Fin Leong. Kasihan kain baju si pemuda yang jadi korban basah oleh air mata. Apakah kita akan mati Sutee? Dia berbisik sesengguhkan, suaranya serak terputus. Dada Kun Leong bergolak, tangannya sampai bergetar. Perkataan itu menusuk hatinya. Ia hendak berkata tetapi tidak keluar. Katanya tertahan, si pemuda tidak tahu bagaimana mengucapkannya lah. Mempunyai perasaan yang akan diluapkan, tetapi batal ditinggorokan. Sebagai seorang pemuda masih hijaulah tidak tahu kera merayu seorang wanita, apalagi terhadap Seng Suciye sendiri. Yang ia ingin ucapkan kalau mati kita akan mati bersama, tetapi hanya tergetah gerak di bibir saja. Ia harus menelan perasaan itu untuk dirinya sendiri. Terpaksa Kun Leong cuma bisa mengelus rambut dan punggung si nona sebagai penghibur tanpa berkata. Li Song sadar dia mengerti perasaan si pemuda sama. Dia pikir tidak baik membuat Suciye ini turut berduka. Nona Oeye memperhatikan, kasihan kain baju si pemuda jadi korban basah oleh air mata. Di luar keinginan dia mengusap wajah Seng Suciye yang cakep dengan perasaan sayang. Nona ceroboh ini tidak pernah memikir tangannya kotor karena debu karuan saja muka Kun Leong jadi mohong, berangus. Menyaksikan pemandangan yang lucu, si nona tertawa ngikik tak tertahan. Dia sesapkan kembali wajahnya ke dada Seng Suciye sambil terus tertawa tersendat. Begitulah hati orang muda sebentar gembira, sebentar bersedih kecewa, lalu kembali lagi tertawa. Justru itu di luar gua melayang gumpalan rumput kering menyala yang tepat jatuh di mulut gua. Njie Kiam membuktikan ancamannya. Sekian lama tidak ada jawaban, ia tak dapat menahan sabar. Ia terus menyulut segumpalan rumput kering dilemparkan ke arah gua. Kim Poan keampit akan mencegah atau menyembok sudah tidak keburu. Hal itu dilakukan bersama pula Tiat Go Ho Sing yang meniru perbuatan Seng Kauan. Ku rasa sudah cukup, mereka pasti keluar, membentak si orang tua silim. Ia hanya dapat melihat rumput menyala, terbang melayang ke mulut gua. Njie Kiam dan Tiat Go berdua menurut menghentikan lemparan, mereka memperhatikan dengan tak lupa tangan siap menambah lemparan api. Keempatnya menunggu perkembangan apa yang akan diperbuat kedua muda-mudi. Sebentar saja api menyala dari rumput kering berjatuhan di luar, bahkan ada beberapa masuk mulut gua. Mempergunakan pedang kun liong menyontok dari dalam, tetapi asap dari api yang menyala sudah masuk gua. Lisong batuk, matanya yang masih mengembeng air bertambah karena perih oleh asap. Si pemuda bergelombang dadanya, semangatnya meluap minyala seperti api. Kita terjang. Mari kita keluar masa takut sama bangsat. Akhirnya ia serukan Seng Su Chie. Lisong mengangguk. Pakai badi itu sebagai senjata untuk melindungi diri. Aku akan tempur mereka, kalau ada kesempatan kau larilah. Pemuda itu telah bertekad untuk bertempur matian. Ia pikir binasa di bawah sama saja, daripada mati sebagai pengecut yang tidak pernah melawan. Dalam kabut asap ia menggenggam tangan si nona menuntun. Ke arah mulut gua pedangnya dilintangkan di muka dada, mereka berbimbingan keluar gua buat turun ke bawah menempur menghadapi keempat lawan. Di saat yang sama di bagian lain kedua ekor kuda si muda-mudi, menghadapi kejadian luar biasa. Kedua kuda sedang makan rumput di tepi sebuah hutan kecil ketika seseorang pengelana tiba lalu cepat sekali. Pengelana itu masih muda, berdandan sebagai anak sekolahan yang di beberapa tempat ditambal. Tidak salah bukan lain dari si sastrawan di rumah makan JG mengunjukkan kelayan di tepi telah gatong tengok. Ia berhenti keheranan melihat kedua kuda itu. Hatinya bercekat. Ia tahu kuda tersebut adalah milik muda-mudi Hongkun Liong dan Li Song. Kini tanpa penunggang, tentu terjadi apa dengan si pemilik. Cepat, tunjukkan tempat di mana majikanmu berada. Ia menghantam pantat salah seekor dari kedua kuda itu dengan serangka pedang. Kuda ini seolah mengetahui bakal penolong majikannya telah tiba, tanpa diminta kedua kali terus putar badan kabur ke muka. Kedua kuda lari balik ke arah dari mana mereka datang. Si sastrawan menyusul mengikuti, sekali jejak ia meleset ke muka dan hinggap di punggung kuda yang sedang lari pesat. Tubuhnya tidak tergoyang, menandakan ukuran tenaga melompatnya tepat. Kedua kuda cepat sampai ke bawah kaki bukit dan segera mendaki menuju ke puncak bukit. Mengetahui naik tunggangan lebih lama, sastrawan ini melompat turun. Terima kasih, ia berseru. Tubuhnya berlari laksana terbang di antara batu ke atas bukit. Sekejap saja sudah tiba di bawah kaki gunung. Lapat ia mendengar suara senjata berada orang bertempur. Ia menuju ke tengrah kaki gunung, sebentar ia sampai, dan turun tangan. Li Song masih merasakan sakit akibat lukanya, tetapi dia tidak kurang suatu apa. Kun Leong membuka jalan, hati ia memegang tangan si Nona mengajak turun ke bawah. Ji Ek Lam dan Tiat Go Girang usahanya berhasil. Mereka lihat kedua orang keluar gua dan perlahan menuruni bukit, si Nona kelihatan masih terluka serta tak bersenjata. Itulah yang diharapkan si orang Shin, entah mengapa terhadap Nona Oe Ye ia timbul rasa benci ingin menewaskan jiwanya baru puas. Mereka menunggu menghadang di muka jalanan batu. Kurang dua tumbak dari tanah Kun Leong menghentikan tindakannya. Setelah memberi tanda supaya si Su Chie berjaga, matanya menyapu memperhatikan keempar lawan. Mendadak Kun Leong mencelat dari atas ke bawah langsung mengirim dua tikaman ke arah dada Ji Ek Lam dan Tiat Go. Si Hwes Shio kaget tak terkira, ia sudah merasakan kelihayan si pemuda cepat meloncat mundur. Ji Ek Lam mencoba mengegaus, tapi ia kalah cepat. Ujung baju dipundak robek karena tikaman pedang. Guna menghindari papasan pedang dia mendak, Cheng Leong kiam lewat di atas. Tanpa menarik Kun Leong meneruskan serangan pada si orang Shin dengan tipu giam sawian atau angin santar meniup daun. Ji Ek Lam berkelit menghindar ke kanan. Kun Leong barengi kirim tusukan. Apa boleh buat ia mencelat ke belakang, ketika hinggap di tanah ia berdiri berendeng dengan tiat Gou Ho Siang? Si pemuda tidak tinggal diam, ia terus menyerang. Tidak berkata sepatah katapun pedangnya bekerja. Kun Leong beruntun mengirimkan beberapa tikaman ke arah meka memakai In Leong Sem Hian, naga muncul tiga kali. Kedua bangsa teripot berkelit, celakanya lagi mereka tidak berani menangkis senjata lawan. Dengan beberapa lompatan ke belakang mereka berhasil lolos dari rangsekansi pemuda. Jaraknya jadi agak jauh sekarang. In Ji Ye Kya mengucurkan keringat, ia tidak pernah menduga semalaman tidak makan Kun Leong masih hebat dengan pedangnya. Kedua lawan lain sudah mendekati si pemuda. Ketika mereka bergebrak kedua orang tidak bisa membantu karena takut melibat kawan sendiri. Kini melihat mereka terbebas, keduanya bersiap menghadapi pedang pemuda ini. Kau ini tua bangkotan kenapa turut dengan orang jahat, mencaci Kun Leong pada si orang tua si Lim. Ia mencelak terus menusuk ke arah lambung. Busuh berkelit, Kun Leong meneruskan tikaman pada orang si Tio. Kun Leng melompat inundur, ia tak mau senjatanya bentruk. Kemudian diari samping bila ada kesempatan ia menghajar memakai sepasang rantai sementara Kun Leong mulai terlibat pertempuran bersama si orang tua. Kim Po An Kuampit telusar dikatakan tua bangkotan, ia meyangka benar si pemuda sangat kurang ajar dan memang harus dihajar agar tahu adat. Orang tua si Lim menyerang gencar, Po An Kuampitnya menyambar. Ia terus menotok ke jalan darah penting di tubuh pemuda ini. Buat mempertahankan diri murid Tuyahun Kiam menggunakan hokmokiam hoat. Ia dapat memelah diri, tapi seperti terikat oleh Kim Po An Kuampit. Yang lebih menyulitkan adanya serangan rantai dari Kun Leng tidak lemah. Waktu si pemuda berpaling, ia lihat sucienya sudah turun ke tanah sedang mengawasi pertempuran. Suciye, lari, ia berseru. Sebaliknya Li Song tidak berniat lari, dia menantikan kedua, lawan Injie Kiam dan Tiat Gou Ho Sing yang mendatangi. Si Nona sudah bulat hatinya, kalau dia terbinasa biarlah sama si Suta E. Kun Leng tidak berdaya, ia berat harus melayani dua musuh. Ia tempur keras kedua lawan, hatinya was-was. Jie Kiam memburu pada si Nona, Tiat Gou tak mau ketinggalan. Langkah mereka besar. Benar seperti apa yang mereka harapkan Nona Oefe tidak melarikan diri. Hari ini Jie Kiam pasti bisa membinasakan Nona yang keras hati tersebut. Begitu sampai ia mengirimkan dua tikaman ke dada si Nona, ujung pedang yang satu kutung. Tetapi ia tidak berhalangan karena senjata lawan sangat pendek. Menggunakan sebatang badi Li Song tidak berani menangkis kedua senjata panjang, dia mencelat ke samping barngi menusuk ke pinggang orang Xi'in. Enak saja Jie Kiam putar pedang kiri melindungi, pedang kanan bisa bekerja lagi menikam. Li Song mengegos ke kiri dengan badi di atahan ujung pedang lawan. Kemudian dia diakerahkan tenaga ke tangan kiri untuk menjotoh sekerasnya ke bawah ketiak. Waktu pukulan meluncur, Li Song merasakan dadanya yang luka sakit. Dia terjerumuk ke muka hilang keseimbangan, tenaga pukulan buyar sebagian. Tetapi pukulan ini tepat mengenai Jie Kiam, orang Xi'in berlompat sambil memperdengarkan seruan. Meskipun ia tidak terluka parah, akibat pukulan si nona ia merasakan sakit sekali karena yang terkena bagian yang lemah sesudah memukul badan Li Song terhuyung. Biar bagaimana dia masih terluka, ditambah tenaga habis karena pertempuran semalam dan perutnya belum diisi. Sebagai wanita daya tahannya kurang. Disebabkan menggerakan tenaga, luka di dada yang dirasakan mulai membengkak kembali mengucurkan darah. Tidak demikian halnya dengan tiat Gou Ho Siang, jika si nona lukanya dibiarkan saja dengan semalam mengasuh supaya darah berhenti mengalir, ia diobati. Karena daya tahan lelaki lebih kuat, sekarang ia merasakan lukanya kurangan banyak. Melihat Jie Kiyam mundur ia maju menyabet dengan tungket, tenaganya tetap besar. Li Song tidak bisa gunakan badi untuk menangkis dia mundur dua tindak. Tenaga samberan lewat ke samping, tetapi dia tidak dapat mempertahankan diri. Angin ini menyempok hingga tubuhnya sempoyongan ke belakang. Di saat itu Jie Kiyam maju dengan gusar menendang. Tendangannya telak mengenai lengan kanan si nona, badi di tangan nona OEI jatuh ke tanah. Dengan mengeluarkan jeritan tertahan tubuh Li Song roboh, dia jatuh tertelentang. Si orang si LN yang berniat menamatkan riwayatnya dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan si nona. Li Song dapat miringkan kepala, pedang Jie Kiyam luput beberapa din saja dari tenggorokan. Tusukan ini mengenai tanah, tetapi si orang si LN yang buasungkan menyiakan usahanya. Gagal tikaman ia menambaskan pedang membabat nona. Bersamaan tungket Tiat Gou datang menghantam pinggang Li Song. Nona OEI tak bertenaga. Dia lemah, habis dayanya. Li Song meramkan mata, dia pasrah terima nasib. Di saat kematian tiba dia masih sempat menggumam, sutae. Habislah. Kun Leong juga mendengar jeritan si nona, tapi ia pun tak berdaya. Kim Po An Kuampit serta orang si Tio melibat keras padanya. Orang si Lim mengirimkan totokan dasyat dan berbahaya. Ia tidak boleh berlaku apa, meleng sedikit ia akan jadi korban si orang tua. Di beberapa bagian pakaiannya robek tertembus tusukan Po An Kuampit. Untung pemuda si Hon masih bisa terhindar dari totokan di tempat jalan darah tersebut. Beberapa kali pedangnya bisa menyempok rantai Kun Leng dan senjata orang tua si Lim hingga menimbulkan suara berisik. Kim Po An Kuampit berlaku cerdik, kalau Kun Leong memapas dengan bagian yang tajam dari pedang ia menarik senjata. Jika pemuda ini miringkan pedang ia sengaja benturkan Po An Kuampit dengan badan pedang sambil menyalurkan tenaga dalam. Benturan kedua senjata sering membuat tangan Kun Leong kesemutan. Si orang tua tetap mempunyai keinginan untuk memiliki pedang pusaka. Ia mendengar pula teriakan tertahan lisong, tetapi ia tak ingin memberi kesempatan pemuda itu menolongi sucienya. Sekali diberi lolos si pemuda akan besar kepala lagi. Nyata biar orang tua si Lim ini mempunja jiwa yang gagah, ia memiliki pikiran yang cupat. Pikiran ku kuai yang lebih mementingkan urusan pribadi daripada sifat utama segala rupa. Kim Po An Kuampit mendesak keras. Kadang Tio Kun Leng menyelam mengirim serangan berantai ke arah si pemuda. Terpaksa Kun Leong kertak gigi, ia keraskan hatinya bertempur terus tanpa memperdulikan lisong. Ia juga tidak sempat menoleh ke arah si suciye. Ia tahu paling mereka terbinasa di sini. Kun Leong berkelahi sebagai harimau terluka. Ia pikir sebelum mati niat membinasakan beberapa musuh dulu untuk melampiaskan sakit hati. Semangat si pemuda bertambah, balas desak menyerang. Menghadapi musuh yang bertempur mengamuk tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya, kedua lawan agak kewalahan. Setiap serangan yang datang padanya, Kun Leong sambut dengan serangan pula. Ia bertekad binasa sama musuh. Kedua lawan repot terhadap orang nekat ini, mereka harus bertahan dan mengimbangi. Demikian jalan untuk saling bertahan, pertempuran terus berlangsung. Jiyekiam dan Tiat Go sudah yakin sekali mereka segera menamatkan riwayat Nona Oeyye. Tetapi sebelum senjata mereka sampai sasaran, perubahan luar biasa cepat terjadi. Sebuah bayangan putih telah berkelebat di sisi mereka. Tiba sekali gentak ujung baju orang yang baru datang melibat tungket Tiat Go dan berbalik menyerang dirinya. Hantaman ini tepat mengenai tubuhnya hingga menyebabkan ia terpental tiga tumbak, buat seketika tidak bisa bangun. Ujung pedang Jiyekiam merasa tertahan semacam benda, sebelum sempat dia memperhatikan dan yang menggaplok sebelah pipinya. Mukanya terasa pedas dan berkenang, ia jatuh melosoh dua tumbak terus pringsan. Sastrawan berbaju tambal membungkuk untuk mengangkat bangun Li Song. Bangunlah, kau tentu banyak kaget, ia berkata, suaranya halus. Si Nona masih meramkan metu ketika dia rasakan tangannya diangkat. Li Song mengira jiwanya sudah melayang, tapi waktu mendengar suara yang seperti dikenal dia pikir tentu masih hidup. Cepat dia meleki metu untuk kemudian keheranan. Nona Oe Ye melihat sebuah wajah gagah berdandan sebagai anak sekolah, matanya hidup berkilat dan bibir itu. Ah, bibir yang selalu nampak bersenyum dan berwarna merah. Siapa lagi kalau bukan orang yang dirindukan? Memang tak lain dari si mahasiswa di rumah makan dulu. Kini bisa ada di hadapannya, bahkan tangannya dicekal. Li Song jadi jengah, malu campur girang. Dia cepat tarik tangan dari cekalan si mahasiswa. Nona Oe Ye melihat sebuah wajah gagah berdandan sebagai anak sekolahan, matanya hidup berkilat dan bibir itu. Ah, bibir yang selalu nampak bersenyum dan berwarna merah. Siapa lagi kalau bukan orang yang selalu dirindukannya? Kau, Li Song tergugu, wajahnya segera berubah merah. Ya, aku. Si mahasiswa tolol, siow bian siaseng tertawa. Kau, Nona Oe Ye tergugu, wajahnya segera berubah merah. Si mahasiswa tersenyum mengawasi mukanya, kemudian senyum itu makin melebar jadi tertawa. Ya, aku. Si mahasiswa tolol, ia mengangguk. Li Song bertambah malu, tetapi sebagai seorang yang manja dia tidak mau kalah omong. Sebaliknya daripada berterima kasih dia malah menyesali mahasiswa ini. Kenapakah selalu datang menolong pada saat berbahaya saja, tidak sebelumnya? Eh, ditegur begitu si mahasiswa keheranan. Ia memutar kepala, seperti mengingat, nampak jenaka. Li Song tertawa geli. Melihat sikapnya. Si sastrawan benar tolol lihai. Sudahlah, Suteye sedang bertempur dengan seorang tua bangka, dia menegur. Ya, benar, benar. Omonganmu tadi benar. Tetapi tidak apa, tidak apa. Kau toh sudah selamat. Benar, mari tonton Suteemu bertempur. Ia seorang pemuda, gagah dan jauh terlebih lihai dari kau. Si mahasiswa memberondong ocewanya. Ia mengangguk dan terus saja sambar tangan si nona untuk digandeng. Lagaknya seperti seorang tua pada seorang anak kecil. Li Song sebenarnya gembira si Suteye dipuji, tetapi menyaksikan kelakuan si mahasiswa yang berandalan dia tidak enak hati. Terutama malu pada Seng Suteye, apa yang akan dikatakan buat memanaskan kupinya kalau menyaksikan berdua jalan mendatangi bergandengan tangan? Dia sendiri dalam hati rela tangannya digandeng terus oleh si mahasiswa. Fui, Li Song melemparkan cekalan tangannya dari si mahasiswa. Dia pasang aksi, pura marah dan cemberut. Enak saja kau berkata. Apa kau kira aku tidak bisa mengalahkan Suteye ku? HHM, lihat saja nanti. Si mahasiswa heran, ia memperhatikan tangan Li Song yang putih halus. Setelah itu tidak menghiraukan lagi, ia jalan ke muka dengan koma lenggang kangkung. Nona Oe Yee mengikuti dari Samfik agak jauh. Waktu itu Tiat Gou Ho Sing sudah bisa bangun, tubuhnya masih mendeprok duduk di tanah. Melihat musuh baru menghampiri datang, ia panas mengingat tanpa pemberian tau sekali sampok ia dibikin terjungkel. Darah yang mendidih tidak mikir lagi musuh lihai atau tidak, yang pokok ingin bisa membalas. Mahasiswa ini sampai, jalan di samping tanpa memandangnya. Kegusaran sekali Tiat Gou merabu kaki musuh dengan hantaman tungket. Siapa kau, bangsat? Seng mahasiswa mencela tenteng ke atas, serangan Tiat terhindar. Maaf, ia balas berseru. Kakinya hingga persis pada muka Seng kepala gundul. Sekali menjejak ia sudah melompat ke hadapan, kemudian tiba di tanah dan terus berjalan biasa senaknya. Kasihan wajah Tiat Gou Ho Sing yang diinjak, ketika si menjejak ia rasakan tenaga dorongan berat. Kepalanya kembali jatuh ke tanah. Ketika bangun ia menyumpah titik baru sekali ini ia merasakan ada muka diberi injakan kaki dan mulutnya kena makan tanah bekas kotoran sepatu orang. Buat sementara ia kelabakan, tangannya mengusap muka sambil tak henti mulutnya meludah. Menyaksikan pemandangan tersebut, hati si nona yang suka sekali akan hal jel bersorak kegirangan. Berada sama si mahasiswa dia seperti melupakan luka dan sakitnya lisong tepuk tangan kesenangan. Baru setelah rasakan dadanya sakit lagi dia tidak berani terus sumbar. Kegirangan. Dia menyusul untuk mengikuti jalan di samping sang mahasiswa. Mereka berdua segera sampai di tempat pertempuran. Ketiga orang masih saling melibat sampai titik yang menentukan. Biar pemuda si Han gagah, satu lawan dua ia bukan tandingan. Satu lawan satu si orang tua saja si pemuda kewalahan. Kun Leong hanya bisa menangkis guna membela diri. Ia tetap memutar pedang mempertahankan dengan hokmok yang bloat. Ketujuh puluh dua jurus terus berputar berganti menyerang dan membela. Serangan si pemuda hanya sekadar ancaman belaka untuk mempertahankan kedudukan. Pada dasarnya serangan itu menangkis memunahkan serangan musuh. Sekujur badan Kun Leong sudah basah dengan peluh. Napasnya kedengaran memburu satu. Tio Kun Leng pun turut lelah harus mengikuti kesana kesini pada kedua orang yang bertempur. Tetapi ia terus mengepung pemuda si Han. Hanya, Kim Po An Kuampit tetap gagah. Permainan senjatanya masih edah dan berbahaya. Ketiga orang tidak tahu di gelanggang lain terjadi perubahan kebalikan. Bahwa ada pembantu datang merobohkan kedua pengadang. Tidak pernah mengimpi kedua orang kasar bisa dipecundangi dengan mudah bahkan ada yang digampar semaput segala. Mereka sadar mendengar bentakan, tapi hanya mengira Injekiam atau Tiat Go berdua saja yang memburu mengejar si Nona. Inilah disebabkan gerakan si mahasiswa cepat dan enteng. Sekali turun tangan Li Hai. Si mahasiswa cuma memperhatikan pertempuran sekelebat, ia mendekati ke arah si orang Sityo perlahan. Ketika Kun Leng menyabet dengan sepasang rantai ke punggung pemuda si Han, si mahasiswa angkat tangan kiri yang memegang sarung pedang. Rantai Kun Leng melibat serangka pedang, ia heran tapi si mahasiswa tidak memberi kesempatan. Sebet tangan kanan terulur menjambak ke bebokong orang Sityo, sekali gentak ia melemparkan tubuh orang ini. Pergilah, ia berseru. Tubuh Kun Leng seperti enteng yang dilemparkan beberapa tumbak dari kalangan pertempuran. Karena latihannya cukup, ketika hinggap di tanah ia tidak jatuh terguling tetapi berdiri tetap. Kun Leng melengak ketika memperhatikan lawan baru orangnya masih muda, paling beberapa tahun lebih tua dari kedua muda mudi. Tak kurang terkejutnya Kiam Poan Kampit melihat sekali bergerak orang semuda itu dengan mudah melemparkan si orang Sityo. Ia sendiri yang begitu lihai masih tidak bisa mendengar kapan orang muda itu datang, sampai di mana kepandayan orang dengan dandanan istimewa ini susah diukur. Orang tua si Lim meloncat mundur setelah mengirim dua totokan pada Kun Leng, ia berdiri tegak memperhatikan pembantu lawan. Ia mendapat kenyataan orang memakai dandanan sebagai seorang sastrawan, tingkahnya lembut tetapi berwajah keren. Sepasang matanya hidup bagai naga sedang mengawasi ke arahnya sambil. Mulutnya menyungging sebuah senyuman. Siapa kau? Kenapa turut campur, membentak Kiam Poan Kampit? Apakah kasih orang silim? Si mahasiswa tidak menjawab, malah balas bertanya. Orang silim murka, kenyataannya orang sangat kurang ajar. Ia yakin orang seperti kedua muda mudi, orang yang tidak tahu peradatan terhadap yang lebih tua. Tidak berkata atau bu ia menyerang dengan Poan Kampit mengirimkan totokan ke jalan darah Hian Kiah Hiat dan Sin Cong Hiat di dada. Si mahasiswa gesit menekan ujung senjata dengan sarung pedang, ia berhasil menindih kedua Poan Kampit. Lebih hebat ia, balas mengancam totokan ke jalan darah di dada pula. Kim Poan Kampit kaget menyaksikan jalan darah yang diarah ialah Tantiong Hiat. Ini adalah salah satu pintu kematian di tubuh manusia. Ia jadi tak berdaya, akan menarik senjatanya malu. Maka Kim Poan Kampit tidak bergerak, ia dah mengawasi saja dengan mata mencorong. Seng mahasiswa menarik sarung pedang mundur dua tindak. Pedang itu aku yang beri padanya, jika kau inginkan Chang Leong Kiah merebutlah dari tanganku sendiri. Asal kau bisa merubuhkan aku, memakai kedua tangan dengan hormatku persembahkan padamu, berkata mahasiswa ini lentang. Kegusaran si orang tua bukan alang kepalang. Tetapi buat sesaat ia tidak berani gegabah maju menempur si sastrawan lihai. Kedua mati orang si liam memperhatikan keadaan sekitarnya. Pemunya si hon yang terhindar dari ancaman bencana heran. Waktu menoleh melihat li song tidak kurang suatu apa bahkan bersama si mahasiswa di rumah makan dulu, ia jadi girang bercampur terharu. Cepat ia menjejakan kaki menghampiri si nona. Kau toh tidak ana, ia menegur, suaranya sembar. Seng Su Chie mengangguk. Berkat ia, tangannya menunjuk mahasiswa. Eh Xiao Chu, kau lelah. Mengasolah, biarkan aku menggajuli kau melabrak ke empat orang yang tidak tahu diri ini. Seng mahasiswa tersenyum menggut pada Kun Leong. Matanya segera mendelik ke arah lawan. Ketika itu Jie Kiam yang telah tersadar dari pingsan bersama Tiat Gong mendatang kepada mereka. Begitu pula si orang Shityo. Mereka bertiga seperti terkepung di tengah. Di muka menghadapi Kim Poan Kampit, di belakang menyerbu Jie Kiam dan Tiat berdua, di samping siap menerjang Tio Kun Leng. Mereka berdiri semua, sikapnya siap sedia menghadapi pertempuran. Sekali ini pasti pertempuran bakal terlebih ramai mereka menduga. Si mahasiswa seperti tidak menghiraukan keadaan, ia membiarkan dirinya bertiga si muamu didikurung keempat musuh. Sekali tampak seolah mereka tidak bakal lolos tanpa menerjang hebat. Si mahasiswa tidak mengawasi lama karena dari belakang menyerang dua tikaman pedang ke arah. Punggungnya. Jie Kiam adalah orang yang paling tidak tahan sabar. Ia sangat penasaran dirinya dapat digampar orang hingga pingsan tanpa mengetahui siapa penyerangnya. Meskipun ia menyangka si mahasiswa berkepandaian lihai, ia tidak kanggoan melihat musuh enakan tidak memandang mata. Ia cepat menerjang mengirimkan dua tusukan diiringi suara bentakan. Kalau menyerang memberitahu dulu pengecut. Tikaman ini meluncur terus ke punggung sang mahasiswa. Tenang sekali menyabet dengan tungketnya ke arah pinggang. Sang mahasiswa bertelit nyamping, senjata berat ini cuma menyambar angin. Kau kembalikan jiwanya, menjerit kalat tiat gauho siang, ia menyerang membabi buta. Berkali tungketnya menyambar ke arah si sastrawan, namun luput. Sekali ketika samberan nyasar ke samping, menggunakan gagang pedang sang mahasiswa menahan ujung tungket tiat gauho ke bawah. Si Hweshyo merasa senjatanya tertekan semacam tenaga berat, ia sukar menarik maupun menyampokkan. Apakah kau yang bernama tiat gauho? Lehiye si gundul meninggalkan pesan sebelum mengangkat ke alembaka, suara lawan dingin. Tiat gauho mendulik, ia mengerahkan tenaga buat menarik pulang sang tungket. Si mahasiswa menarik sarung pedang. Penaga tekanan hilang mendadak, si Hweshyo hilang keseimbangan dengan suara gedebrukan ia terjengkang jatuh ke belakang celentang. Tiat gauho cepat merayap bangun mengambil senjatanya yang terlempar. Apakah yang ia pesankan? Ia membentak sambil melintangkan senjata, sikapnya masih kepala besar. Sebelum terbinasa di tanganku dalam menghembuskan napas yang penghabisan ku dengar ia mengeluarkan suara, oh, tiat gauho, tiat gauho. Kau begitu tega supaya saudaramu celaka, si mahasiswa memandang ke atas seperti menghapal sajak. Suaranya pun berubah sayu dan sedih. Maka aku pikir tentulah ia merindukkan untuk cepat bertemu denganmu. Jika kau mau menurut nasihatku guna lekas menjumpainya, aku bersedia menghantarkan kau. Merah pada muka tiat gauho menerima hinaan ini. Nona Oeye tertawa kepingkel waktu melihat si Hweshyo jatuh terjengkang gedebrukan, dia sampai menutupi mulut. Melihat ini jie kiam naik darah. Menggunakan si Nona tidak memperhatikan serta mahasiswa pembantunya masih bicara sama tiat gauho, Ia menyerang menusuk ke lambung si Nona dengan pedang di tangan kanan. Jarak si mahasiswa dengan lisong beberapa tindak. Sekali menjejak ia mencelat tiba, tangan kanannya segera terulur menangkap pedang si orang Sien. Jie kiam kaget tidak terkira si mahasiswa dapat bertindak secepat itu sehabis bicara, pedangnya dapat ditangkap lawan dan dicekal keras. Baru ia berniat menarik supaya tangan si mahasiswa. Terpapas, lawan membetot pedang ke muka dengan tenaga yang luar biasa besarnya. Karena tadi ia menikam dengan sepenuh tenaga, sekarang ia ikut terbawa tenaga tarikan musuh. Kau rubuhlah. Jika berurusan sekarang semua sudah jadi tanggunganku, Seng mahasiswa membentak. Tubuh jie kiam terjerung ke muka dan nguseruk jatuh, mukanya mencium tanah. Tak alang kepalan kegusaran si orang Sien, ia mencelat bangun. Tio Kun Leng tidak tega melihat-tega melihat temannya dipermainkan, ia tidak dapat tinggal diam untuk melindungi nama partainya. Meskipun tak ungkulan dan merasa bukan tandingan lawan, ia paksakan diri maju. Ia menyabet dengan sepasang rantai. Samberan itu mengarah dari kiri kanan. Si mahasiswa mengangkat serangka pedang di tangan kiri memapaki, dengan menerbitkan suara berisik berkelotakan kedua rantai melibat sarung pedang. Secepat kilat tangan kanan bekerja menjamret tujung rantai yang masih menjuntai. Kun Leng terkejut, belum sempat ia memperbaki kedudukan lawan telah mengerahkan tenaga menarik. Si orang Sityo hampir terhuyung ke muka, terpaksa ia melepaskan rantai di tangan kiri. Kemudian mencelat mundur sambil menarik rantai yang lain, ia berhasil. Seng mahasiswa yang mendapatkan rantai musuh segera melemparkannya, tak guna buat aku, ia berseru. Rantai Kun Leng terjatuh di batu gunung jalanan ke atas kuah. Bersamaan pedang kiri Jie Kiam yang kutung ujungnya menyambar membabat ke pinggang si sastrawan. Kembali mahasiswa ini menggunakan tangan kanan menangkap pedang Jie Kiam, lagi ujung pedang terpegang. Orang Shin Han mengapal lawan sangat berani memegang senjata yang tajam di kedua pinggir, apakah orang tidak mempan senjata tajam ia menduga. Ketika menarik ia mendapat kenyataan senjatanya seperti dijepit keras oleh jepitan raksasa, sedikit pun tidak bergeming. Seperti jepitan tangan itu sama terbuat dari besi. Jie Kiam memasang kuda, ia tak ingin digulingkan seperti tiat Gou Ho Siang. Perlahan ia mengerahkan tenaga mulai menarik seng pedang. Si mahasiswa mendorong ke muka, Jie Kiam tidak keroboh karena kudanya teguh. Orang lihai ini merubah siasat, kini ia menarik ke belakang ke arahnya. Kuda Jie Kiam gempur, tubuhnya sedikit tergeser ke arah si mahasiswa. Kalau mauseng mahasiswa dapat menotok dengan serangka pedang, tetapi ia tidak melakukannya karena mau mempermainkan si orang siin. Mengetahui tubuhnya bakal terbetot, Jie Kiam cepat kerahkan tenaga ke kaki sekuat tenaga ia menarik. Si mahasiswa tidak bisa dibikin tergerak tangannya. Demikian mereka berkutatan sekian lama, keringat mengucur deras membasai dahi dan muka si orang siin. Sebaliknya si mahasiswa bagai tidak mengeluarkan tenaga, ia tersenyum simpul saja. Mendadak Jie Kiam. Membentak, ia menarik pedang sekuat tenaga. Justru itu sang mahasiswa mengendorkan cekalannya, pedang ini lolos diiringi tenaga dorongan ke arah lawan. Penaga berbalik yang berlebihan tidak dapat ditahan, Jie Kiam segera reboh terjengkang. Oe Yeli Song tertawa menyoraki. In Jie Kiam gelap mata, tanpa menghiraukan ia mencelat dan menusuk berbareng dengan sepasang pedang ke arah perut dan tenggorokan si mahasiswa. Lawan mengangkat tangan, ujung baju melibat pedang di atas kemudian menindih ke bawah. Ia dapat memaksa kedua pedang itu bertemu, secepat kilat tangannya menyawut. Kedua pedang tergenggam dalam tangan kanan si mahasiswa. Jie Kiam berseru, ia menarik kedua pedang ke arah yang berlawanan supaya terlepas. Letak suara keras itu terdengar, kedua pedang Jie Kiam patah. Dapat dibayangkan tenaga dalam si mahasiswa. Orang Shin terbang semangatnya, ia belum sempat menenteramkan diri lawan menendang dengan kaki kanan. Jie Kiam merasa tenaga dasyat menyambar lambungnya, isi perut terasa berguncang dan rasa pahit menjalar sampai kerongkongan. Orang Shin mengetahui ia telah terluka parah bagian dalam, matanya berkunang. Ia masih sempat mendengar seruan terakhir dari mahasiswa lihai. Pulanglah. Tubuh Jie Kiam terhuyung ke arah Nona Oeye. Si Nona Minggir, sambil Minggir diakerahkan tenaga di tangan kanan menonjok. Jie Kiam makin sempojongan ke muka menubruk pemuda Si Han yang masih menghunus pedang. Sebelum Kun Leong sadar si orang Shin maju menjurus Seng pedang. Terdengar jeritan seram dari In Jie Kiam yang telah hilang ingatan, Cheng Leong Kiam tepat menembusi leher si orang Shin hingga berlobang. Sudah tentu nyawanya segera melayang ke akhirat buat melapor pada Giam Kun. Kejadian tadi cuma sekejap, Tio Kun Leng tidak keburu menolongi kawan Shin ini. Sesudah rantainya dilempar Seng mahasiswa, bersama kedua teman ia cuma dapat menonton. Tidak diduga Jie Kiam dapat terbinasa secara mengerikan di ujung senjata Cheng Leong Kiam. Metwa, Tiat Go berputaran menyaksikan kejadian itu. Ia jerih, paling baik angkat kaki kabur. Si mahasiswa seperti dapat membadahwa Syio jahat ini bermaksud melarikan diri. Jika kau niat lari ke sorga siapa melarang. Kau banyak jalan mencapainya, tertawa Seng mahasiswa. Karena diobor Tiat Go jadi malu, biar bagaimana ia harus menempur buat membalas sakit hati Lehiah Hosiang. Apa boleh buat ia angkat tungket menghantam sekerasnya ke tubuh si mahasiswa? Tetapi ini juga pukulan tungketnya yang terakhir, ketika ujung senjata sampai dengan sarung pedang si mahasiswa menahan. Kemudian ia menyendalkan serangka pedang senjata lawan balik menghantam pesat pemiliknya. Tiat Go itu tidak dapat menghindari, tanpa berkelit sendalan itu menyebabkan Seng tungket tepat menghajar batok kepalanya keras. Kepala gundul ini pecah disertai hamburan darah yang mi mancur dan benda halus warna keputihan. Jiwa Tiat Go melayang menyusul kawannya buat menjumpai Lehiah di hadapan Giam Loong, Raja Aherat atau Giam Kun. Senjata telah makan tuannya. Kedua penjahat terbinasa mengenaskan tanpa mengetahui tempat mengubur. Orang Sityo bergidik menyaksikan kebinasaan kedua kawan. Hatinya tergetar, ia menunggu nasib dengan bergebar. Metu si mahasiswa menyapu kepada kedua lawan. Ia tetap menyekat serangka pedang. Apalagi yang kau inginkan. Kita tidak bermusuhan, sekali ini kau berdua boleh berlalu, si mahasiswa berkata dengan keren. Sikapnya gagah. Kun Leng rangkapkan sepasang kepalanya menghadap Seng Sastrawan. Mohon tanya siapakah nama dan gelaran tuan, ia berkata dengan suara rendah. Aku tidak mempunyai nama, menjawab si mahasiswa. Mulutnya melukiskan sebuah senyuman. Oh, siau bian siaeseng, berseru orang Sityo. Begitulah orang biasa menyebutku. Kim Poan Kampit dan Kun Leng berdua terkejut, mereka pernah mendengar nama ini serta tentang kelihayannya. Tetapi mereka belum pernah menjumpai, tidak nyana orang begini muda. Sebaliknya Li Song tertawa mendengar julukan orang. Dia merasa lucu akan nama ini, karena siau bian siaeseng berarti si mahasiswa yang beroman ketawa. Dia tidak tahu julukan ini memang diberikan karena si mahasiswa tak berfernama suka tersenyum. Ketika dia pikir nama ini agak sesuai dengan orangnya yang telolan. Tanpa merasa tertawa sambil menutupi mulut. Kun Leng juga merasa aneh, ia cuma turut tersenyum. Siau bian siaeseng seperti mengetahui ditertawakan kedua pemuda-pemudi, ia terus tertawa lebar terbahak. Kim Poan Kampit tidak rela ia pergi begitu saja, ia ingin mengetahui duduk perkara yang benar dan menjajal kepandayan si mahasiswa. Ia pernah mendengar siau bian siaeseng adalah seorang pendekar budiman yang biasa membela pihak lemah menindas kejahatan, hanya saja sepak terjangnya luar biasa. Sekarang dengan membantu kedua muda-mudi tentu ada sebabnya. Siapakah sebenarnya? Apa hubunganmu dengan kedua orang? Ia membentak. Si mahasiswa menggerakkan kepala perlahan, secara tak langsung menjawab. Kau pasti yang orang dijuluki Kim Poan Kampit, sayang kalau kepandayan yang begini indah sampai termusnah. Secara kebetulan aku. Pernah mendengar pesan satu orang tentang dirimu. Siapakah satu orang itu, memotong orang tua silim, tanpa merasa jadi tertarik? Orang itu dulu sudah tua, mukanya putih bersih, berjenggot putih, memakai senjata setasang kian, semacam ruyung, yang selalu digembol dan orang siinyo. Kau tentu tidak melupakan gurumu bukan? Waktu itu ia sedang pasang ngomong dengan guruku sambil minum arak di bawah sinar bulan tengah malam dan aku sedang semedi mendengarkan, menyahut si mahasiswa, kemudian ia melanjutkan. Gurumu memanggil suhu Ciam Poe, maka menurut peraturan tingkatanmu terlebih rendah dari aku. Kau harus membahasakan aku Ciam Poe, tetapi aku paling tidak senang segala peradatan seperti guruku. Ia berhenti lagi mengawasi wajah Ciam Poe yang keampit. Orang silim sangat terkejut. Siobian siaseng bisa mengenali gurunya yang telah menutup kira enam tujuh tahun berselang. Ia tidak senang pada kelakuan si mahasiswa yang agulan, tetapi mau tak mau ia harus mempercayai omongan anak muda ini. Dengan jelas digambarkan roman gurunya serta kebiasaan minum arak di terang bulan, pasti ini bukan suatu kebohongan atau hanya isapan jempol saja tanpa orang menyaksikan sendiri. Orang tua silim adalah masuk orang yang paling tahu dan taat pada peradatan. Biar gurunya sudah menutup meco beberapa tahun yang lalu ia masih sangat menghormati. Kim Poan keampit akan senang sekali apabila gurunya disebut dan diindahkan orang. Kini disebut gurunya berkunjung pada guru si mahasiswa semasa hidupnya, ia jadi terkenang kembali pada budisang guru si orang tua si Inyo. Seketika mukanya jadi pucat. Apakah pesan ia orang tua? Akhirnya ia bertanya setengah sangsi, suaranya tak lampias. Aku dengar orang tua itu berkata begini, Ciam Poe, hanya satu hal yang aku khawatirkan sesudah aku tidak ada kealembaka. Maka aku membutuhkan pertolonganmu waktu itu suhu menjawab begini, Sudah tentu. Sudah tentu Inyo Heng Te. Kalau bisa pasti ku bantu sekuat tenaga. Hanya aku tidak tahu apakah satu hal itu gurumu memberikan keterangan. Koma aku hanya khawatirkan muridku satunya si orang selim, Karena adatnya yang asaran dan kurang pikir jangan suatu hari ia bakal celaka atau kehilangan jiwa percuma karena kelakuan ini. Dengan demikian sialah akan capai lelahku mendidik dulu dan kepandayan itu pun bakal ikut musnah. Maka, aku harap kau tolong lihat padanya, Kalau perlu jangan sungkan Cianwe berikan hajaran padanya. Guruku menyanggupi sambil memilang ini, Semasa aku masih hidup, Legakan saja hatimu. Jangan hauntir, Kapan suatu ketika aku akan telik padanya di barat. Cuma saja aku berikan janjiku kalau usiaku lebih lanjut daripadamu. Sesudah itu kedua orang tua tertawa berkahkakan. Sekarang orang tua tersebut sudah tidak ada, Guruku pun telah meninggal. Maka tidak halangan aku mewakili suhu dalam memberi pelajaran padamu. Suara terakhir dari si mahasiswa jadi keras dan tegas. Kun Leong tertawa menyaksikan ucapan Seng Sastrawan ketika menirukan perkataan orang sebagai sedang membacakan sebuah buku dongeng pada anak kecil. Tidak demikian halnya dengan kimpoan keampit yang kian jadi semakin pucat. Tubuhnya bergetar ketika mengetahui betapa gurunya menyinta sangat. Hampir ia meneteskan air matu coba tidak ingat ia sedang menghadapi orang muda. Seng mahasiswa melanjutkan dengan suara lantang. Kini kau membantu pihak sesat kaum Hekmopay. Perbuatan ini bisa diampuni jika kau masih tetap mengerti apa arti kebenaran. Kami dari pihak golongan putih akan selalu berdiri di atas dasar keadilan. Kaum Hekmopay telah berbuat sewenang dengan melakukan berbagai macam kejahatan, merampok, membunuh, menculik, memperkosa, membegal dan membajak. Segala perbuatan ini yang merugikan orang baik tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh pihak kami. Golongan putih akan siap membasmi setiap kejahatan. Kedua golongan tidak mungkin sama berdiri berpijak di bumi yang sama. Kami harus berdaya menumpas dan melenyapkan segea golongan sesat dari muka dunia. Maka ketika pihak hitam, Hekmopay, mengajukan tantangan untuk pertempuran menentukan disyongsan kami sambut dengan hati terbuka. Kami tidak akan membiarkan kaum Hekmopay bisa melebarkan sayapnya kemana. Tanda seru. Partai Iblis Hitam telah mengundang segala orang dari golongan hitam, antaranya mereka yang juga telah mengasingkan diri. Beberapa orang dari golongan putih malahan dapat dipincuk, satu di antaranya adalah kau. Tidak heran kau bisa membantu pihak sesat dengan mencegat orang kami yang sedang mengirimkan undangan kepada orang gagah di segenap pelosok dunia, maksudnya daratan Tiongkok. Apakah perbuatan ini dapat dibenarkan orang gagah? Aku jadi teringat ke gurumu, tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk dirimu. Aku pikir sebaiknya kau pulang saja ke tempat asalmu supaya selamat, bagaimana? Kim Poan Kampit tidak bisa menjawab, terang yang bersalah adalah di pihaknya yang mengadang. Dengan metu beringasi yang mengawasi si orang si Tio. Kun Leng tahu apa arti tatapan tersebut tidak bisa buka mulut menjawab, terpaksa ia hanya bisa tunduk. Melihat Tio Kun Leng menghindari pandang, orang tua si Lim makin yakin semua yang diucapkan Siobian Siyeseng adalah benar. Kesadarannya timbul perlahan, ia jadi sangat menyesal kenapa terlalu sempit akal. Mengapa sebagai seorang angkatan tua mudah diobor orang hingga dapat disesatkan orang yang terlebih mudah guna diadu dombakan dan memusuhi golongan sendiri? Kemarahannya segera berkobar dan ditumpelekan pada si orang si Tio. Kalau tidak ada ketiga orang rasanya, ia sudah ingin mengebok Kun Leng. Kini keadaan serba salah, akan maju terang salah di pihaknya. Buat mundur ia sungkan kehilangan muka. Sebagai orang yang lebih tua ia tidak ingin pergi begitu saja tanpa memperlihatkan apa. Mahasiswa si Muka Ketawa bersikap gagah, setelah menyapu kedua orang maju bertindak perlahan menghampiri si orang tua si Lim. Jika kau sukar mempercayai kataku, tidak halangan kita mencoba sebentar. Kau bisa saksikan kepandayan dari angkatan tua. Karena kau sudah termasuk bangsa Ciam Pue, kalau aku tidak menggunakan senjata nanti dikira keliwat menghina dan tidak mengindahkan orang tua. Menggunakan senjata tajam salah bisa terluka, baiklah aku menggunakan sarung pedang ini. Kau bersiaplah dengan sepasang poan keampitmu. Kim poan keampit mendeluh juga atas kesombongan si mahasiswa. Ia sebenarnya ingin bertempur dengan orang muda ini untuk meluberkan rasa mendongkol. Kebetulan sang mahasiswa menantang, inilah yang diharapkan. Maka ia cepat bersiap, orang tua si Lim menyekal sepasang poan keampit menanti serangan lawan. Kim poan keampit bersiaga, matanya awas memperhatikan gerak lawan. Ia tidak tahu tadi dengan tipu apa si Yau Bian Siya Seng bisa begitu saja menindih senjatanya bahkan mengancam jalan darah dengan totokan. Musti si mahasiswa akan menggunakan tipu liha yang serupa buat menjatuhkan. Seng mahasiswa melihat lawan bersiap, tanpa sungkan ia meloncat menyerang. Maaf, ia berseru. Ujung sarung pedang menyambar menotok jalan darah Pak Hau Hiat di Canggut. Kim poan keampit berkelit, ia balas menyerang menotok jalan darah di leher dan dada si mahasiswa. Si Yau Bian Siya Seng mengegos, ia coba mencontek poan keampit lawan di tangan kiri. Orang tua si Lim melompat, ia kirim tikaman ke lambung. Si mahasiswa kembali dapat menghindari. Demikian mereka saling serang, gerakan mereka kesit. Ujung senjata menyambar ke sisi tubuh mereka, tetapi tidak ada yang mengenai lawan. Masing dapat meloloskan di. 45. Ujung senjata menyambar ke sisi tubuh mereka, tapi tak ada yang mengenai lawan. Kim poan keampit permainannya indah, sedang tubuh si Yau Bian Siya Seng gesit. Keduanya berkelebat di antara serangan serta sambaran senjata. Kini bayangan tubuh mereka semakin pesat. Nganti punya sendiri. Kim poan keampit permainannya indah, sedang tubuh si Yau Bian Siya Seng gesit. Keduanya berkelebat di antara serangan serta sambaran senjata. Semakin lama serangan mereka semakin seru. Beberapa puluh jurus telah lewat. Kini bayangan tubuh mereka semakin pesat. Ketiga penonton jadi kagum. Kun leong berdua lisoak terbuka matanya, kun leng terpesona. Senjata kim poan keampit bisa menotok dan menikam serangka pedang si Yau Bian Siya Seng walau terbuat dari kayu tidak kalah hebat. Digunakan di tangan seorang ahli, sarung pedang ini bisa dipakai menyabet, membabat, menusuk, menyontek, bahkan menotok. Mendekati seratus jurus mereka masih tetap gagah. Kedua lawan saling menghargai kepandayan masing. Senjata mereka tak ada yang dapat mengenai sasaran. Saking cepatnya gerakan senjata mereka hampir tidak dapat dilihat. Perubahan tipu bagi ketiga penonton seperti terputar, terus. Menerus saling susul hingga ranju untuk diperhatikan. Mereka bingung menyaksikan kedua orang yang bertempur dengan mengandalkan kecepatan dan kesebutan badan. Seratus jurus kini lalu. Tibalah saat yang memutuskan. Mendadak kim poan keampit menjelat sambil berseru keras, kedua poan keampitnya melayang mumbul ke atas akan kemudian jatuh ke tanah. Tetapi pada waktu yang bersamaan tadi terdengar suara memerbet, ujung lengan baju si mahasiswa telah robek. Ketiga penonton tidak mengerti perkembangan, mereka tercengang. Ternyata siobian siaseng sengaja memberi lowongan si orang tua menotok. Kim poan keampit menyerang ke arah pergelangan tangan dan bawah ketiak. Menggunakan lengan baju si mahasiswa melibat poan keampit yang menjurus ke bawah ketek, sedang gagang pedang menyendal senjata lawan di tangan kiri hingga mental. Siobian siaseng telah menggunakan tenaga sampokan besar ke atas sebelum kim poan keampit menyalurkan tenaga dalam juga. Tetapi karena cepat siorang tua menyerang ujung senjatanya dapat melobangi lengan baju si mahasiswa. Dilihat keadaannya dalam pertandingan ini mereka seperti seri, hanya orang tua silim yang tahu duduk hal yang benar. Siobian siaseng terlebih dulu memberi kelonggaran padanya dengan mengorbankan ujung lengan baju. Kemudian menjatuhkan ia supaya dirinya tidak kehilangan muka. Kun liong, lisong dan si orang sitio tidak akan tahu tapi biar bagaimana kim poan keampit merasa sudah kalah dengan kedua senjata dilemparkan jatuh. Mukanya jadi semu merah bahna malu, kedua tangan sampai bergetar. Ia mengawasi seng mahasiswa melakukan gerakan selanjutnya. Ketiga penonton pun mengira siobian siaseng akan melakukan penyerangan lagi. Mereka menantikan karena si mahasiswa tidak melakukan gerakan kembali. Siobian siaseng mengangguk tersenyum pada si orang tua silim seraya berkata, Sungguh indah permainan sepasang poan keampit. Aku kagum, kim poan keampit yang beradat panasan salah sangka, Ia mengira si mahasiswa sedang mengejek dirinya. Dijatuhkan oleh seorang anak muda ia tidak mempunyai tempat untuk menaruh muka. Kembali si orang muda ini jadi besar kepala menghinanya. Nistaan itu tidak dapat dihilangkan begitu saja. Orang tua silim bertindak mengambil sebatang poan keampit yang terletak di dekatnya, Mendadak ia angkat gegaman itu yang telah membuat ia tersohor dan menikam ke arah jalan darah kematian di tubuh. Kun liong, li song, si orang syutyo, semua berseru kaget. Gesit sekali siobian siaseng sudah menjejakan kaki mencelat ke muka dengan ujung pedang ia menyembok senjata itu hingga tergetar. Tikaman tersebut miring tidak mengenai sasaran, Kim poan keampit tidak jadi korban senjatanya sendiri. Melihat gerakan orang tua tadi si mahasiswa bisa menduga hal apa yang akan dilakukan, Maka ia telah siap sedia. Mengetahui tujuannya membunuh diri digagalkan, Kim poan keampit. Jadi gusar. Ia melemparkan senjatanya pada si sastrawan, Orang ini dapat berkelit. Mau apa kau turut campur urusan Orang? Aku mau mati apa sangkutannya dengan kau, Membentak si orang tua asran. Di sini sekali lagi nyata si orang tua Lim sempit pikirannya, Karena sebentar lagi bakal ditertawakan ia jadi malu. Dari malu ia tidak mempunyai muka untuk melihat dunia, Maka ia lebih baik nekat mengambil putusan pendek. Siobian siaseng jadi geli tercampur sebal melihat lagak si orang tua. Meskipun sudah berumur lanjut orang tua si Lim ini mempunyai kedogolan seperti anak dengan suka ngambul. Dengan tertawa berseri ia memandang Kim poan keampit, Tangannya menuding memakai serangka pedang. Apakah kau melupakan pesan gurumu? Sayang kalau sampai jerih payah orang tua itu terbuang siya dan musnah di tanganmu. Kim poan keampit tidak bisa menjawab. Mukanya sebentar berubah pucat sebentar berubah merah. Perkataan itu tepat mengenai dirinya, Ia jadi serba salah. Orang tua kita membesarkan anaknya toh tidak gampang, Mereka berusaha dengan susah pajah. Maka mengapa kita gampang membuang jiwa percumah? Benar andai kata kita tidak dibesarkan oleh orang tua sendiri, Sedikitnya kita harus ingat budi guru yang telah merawat serta mendidik kita. Jika mereka masih hidup dan semakin tua siapa akan memelihara mereka Kalau kita mati karena mengambil putusan pendek, Siobian seseng telah melanjutkan lagi memberi Nasihat seperti pada anak kecil. Kim poan keampit menjublap. Disebutkan kata memelihara ia jadi tersadar. Benar seandainya ia tidak ada siapakah yang akan memelihara mereka? Bukankah mereka akan mati kelaparan karena tidak terurus? Yang dimaksud mereka ialah binatang peliharaannya. Di barat utara Kim poan keampit hidup menyendiri, Ia tidak mempunyai niatan berkeluarga sejak muda disebabkan wataknya yang kukwai. Untuk melewatkan kesunyian sehari hidupnya diisi dengan memelihara binatang jinak seperti unta, menjangan dan keledai. Dengan begini ia merasa bahagia, seluruh cintanya ditumpelkan pada binatang kesayangan yang telah lulut sekali padanya. Hampir saja ia mengorbankan jiwa mereka karena pikirannya pendek, untung si mahasiswa menyadarkan. Mau tak mau ia harus membenarkan kata lawan itu, sedikit demi sedikit pikirannya turut tergugah. Ia segera merangkap sepasang tangannya memberi hormat ke arah si mahasiswa. Terima kasih atas petunjuk Ciam Poe, di sini saja kita berpisah. Tanda pisah M. Kim poan keampit terus memutar tubuh menghadap Tio Kun Leng. Seriaya berkata, Lautan tetap biru, air tetap mengalir. Kalau ada rejeki kita bisa berjumpa lagi disitulah. Aku akan mengunjuk hormatku untuk mengaturkan terima kasih padamu. Tanpa menanti penyahutan ia berpaling ke arah si muda mudi, setelah memberi hormat pada Li Song dan Kun Leng berdua ia lari pesat menuju ke bawah bukit. Sekedap saja ia telah menyandak binatang tunggangannya. Kim poan keampit mencemplak keledainya dan menghilang ke jurusan barat. Sejak itu tidak ada kabar cerita tentang orang tua aneh ini, kalangan sungai telaga tidak pernah melihat orang ini muncul sekalipun. Adalah kira 10 tahun kemudian dari barat utara muncul seorang pendekar muda yang bersenjata setasang poan keampit lihai dengan menunggang keledai. Langit tetap biru, rimba tetap hijau, kalau ada jodoh kita masih dapat bertemu dalam suasana lain yang lebih mengembirakan. Tetapi yang tetap menang hanyalah halam, ini akan terus tak berubah tidak seperti perjalanan manusia yang tidak kekal, menyambung siau bian siau yang menirukan si orang tua. Tio Kun Leng sadar dari terbengongnya, ia cepat memberi hormat kepada ketiga lawan. Terima kasih atas kemurahan jiwiya sem hiap, budi ini tidak akan aku lupakan seumur hidup. Selesai berkata Kun Leng berlari menuju tanjakan batu mengambil rantainya, kemudian dengan menunggang kuda berlalu ke arah timur. Ketika turun menyusuri bukit di seberang sana ia berubah niatan. Ia tidak terus melanjutkan perjalanan ke timur, tetapi memblok jauh ke utara. Di sini pada suatu tempat ia tinggal menetap dan berkeluarga, mulai saat itu hidup lagi seperti orang baik. Memang Tio Kun Leng dasarnya bukan orang jahat, ia berasal dari kalangan pianusu, penghantar barang kiriman. Pada suatu hari ketika singgah di sebuah rumah makan di Ciongkoan, ia bertengkar dengan seorang pemuda anak seorang okpa, jagoan jahat, di kota itu. Dalam mabuk Kun Leng ketelepasan tangan, dengan pukulannya ia telah membuat mati anak jagoan tadi. Mengetahui akibat perkaranya akan hebat, dan bala bantuan pihak si jagoan banyak Kun Leng melarikan diri ke arah timur. Tetapi si jagoan beserta saudara seperguruannya mengejar terus dan dapat menyusul Kun Leng. Kemarahan mereka tidak terkira karena, anak jagoan tersebut sebenarnya ahli waris dari cabang persilatan mereka, maka mereka tidak mau mengerti dan tidak bisa meloloskan si orang sitio. Dalam pertempuran di sebuah tegalan Tio Kun Leng telah dikepung rapat oleh rombongan si jagoan, jiwanya terancam hampir melayang. Pada kesempatan yang seujung rambut itu kebetulan lewat pemimpin dari Partai Hekmopi dan memberi pertolongan pada si orang sitio. Dengan kepandainya pemimpin Hekmopi ini dapat membinasakan semua rombongan si jagoan jahat. Kun Leng merasa berhutang budi, buntutnya ia mau dijadikan begunda pemimpin Partai Iblis Hitam tersebutlah mengabdi Partai dengan setia, paling akhir ditugaskan meimpin rombongan pencegatan Kun Leng dan Li Song berdua. Kini tugasnya gagal, ia tidak bisa kembali tanpa menerima hukuman berat dari Partai. Apalagi kalau mengetahui si orang tua silim yang tadinya akan diandalkan sebagai salah satu pembantu sekarang malah berbalik pikir dan pulang ke tempat semula. Sialah semua jerih payah Kun Leng. Maka ia mengambil putusan untuk meninggalkan Partai Sesat ini. Ia pikir semua orangnya terdiri dari orang yang berhati kejam dan bukan orang yang lurus guna apa harus diikuti terus. Hutang budi sudah dibalas dengan sekian lama ia mengabdi Partai, lagi pula sudah seharusnya biar orang jahat sama orang jahat bentrok saling berbunuhan. Dengan pikiran Antio Kun Leng hidup tentera menetap di timur utara. Di tengah keluarganya ia tetap giat berlatih silat. Berkat petunjuk seorang gaib dari Taisan yang kebetulan berkunjung suatu ketika, belasan tahun kemudian di daerah ini hidup seorang jago tua yang bersenjatakan rantai. Orang itu tidak lain ialah Tio Kun Leng yang telah berhasil meyakinkan latihannya dan semakin berpandaian sempurna. Fe Cheng Leong Tu. Seberlalu si orang si Tio, Xiao Bian Xiaoseng memandang kepada kedua muda-mudi. Pemuda Si Han terpaku mengawasi kedua mayat di atas tanah. Kematian Je Kiam berdua menimbulkan perasaan yang berbeda di hati muda-mudi ini. Masing berbeda pandangan. Kun Leng adalah seorang pemuda halus yang mempunyai hati wulas asih. Ketika pertama belajar pada gurunya ia pernah meminta tukar senjata jangan mempergunakan pedang. Tetapi karena kebisaan Tu Leng adalah pedang, Seng Guru tidak berdaya memenuhi permintaan muridnya tanpa mengorbankan bakat Kun Leng yang baik. Ia sungkan menyiakan Seng murid menjadi rendah kepandainya, maka Tu Ye Hun Kiam berkeras mendidik si murid dalam ilmu pedang lah ingin Kun Leng jadi pewaris kepandainya. Di samping tak lupa ia mengajar ilmu pukulan tangan kosong untuk menyenangkan hati Seng murid, sayang kepandain ini tidak sehebat pedangnya. Kini menyaksikan kejadian tersebut Metu Kun Leng makin terbuka bahwa pedang adalah alat pembunuh yang paling kejam. Tetapi pendapat ini sebenarnya tidak berdasar. Kun Leng mempunyai anggapan ini karena kepandainya belum mahir dan sampai di puncaknya. Karena apabila kepandain orang sudah sampai di taraf. Yang sukar diukur tingginya dengan tangan kosong saja mudah untuk mengambil jiwa seseorang seperti membaliki telapakan tangan itu sendiri. Senjata hanyalah sekadar alat. Dan alat adalah untuk orang mencapai tujuan. Alat ini cuma bisa berguna tergantung hati orang yang menggunakannya. Meskipun kejam alat ini tetap benda mati. Lama beberapa tahun berselang baru Kun Leng kemudian menyadari hal ini setelah ia kinyang berkecimpungan di dalam gelombang penghidupan. Ia mulai terbuka pikiran bahwa yang sebenarnya kejam dan jahat adalah hati manusia itu sendiri. Di pihak Li Song hal di atas malah menggirangkan. Sebagai seorang yang beradat keras dan tidak suka berpikir jauh, sekali tonjok menyebabkan jiwa si orang si melayang ke akhirat adalah hal yang mengembirakan. Si Nona tidak pernah mengira semudah itu untuk membunuh orang. Tangannya jadi gatal lagi, kalau bisa dia ingin menggosok kepelan buat menghajar orang mengambil jiwanya. Kedua muda mudi berdiri mengawasi dengan pikiran berlainan, yang satu girang yang lain menyesal. Han Kun Leng cepat mengerti keadaan, ia bertindak menuju ke tempat yang tanahnya kelihatan empuk. Dengan Chang Leng kiam si pemuda mulai menggali di atas tanah tersebut. Apalah yang hendak kau lakukan, mahasiswa si muka ketawa menegur. Apakah mereka harus dibiarkan saja, membaliki Kun Leng sambil kerja terus. Si mahasiswa seperti dapat menyelami perasaan pemuda Shi Han, ia bertindak dengan mulut tersungging senyuman. Kau tidak usah repot mengubur mereka, bangsat kejam ini selalu mempunyai obat untuk memusnahkan mayat orang, ia berkata. Kun Leng berhenti kerja, ia mengawasi si mahasiswa Xiao Bian Xia Seng menghampiri tubuh Tihat Gao, ia membungkuk tangannya menggeledah ke sekujur badan orang. Dari saku si Huashio ia mengeluarkan beberapa bungkus sobat, setelah memeriksa sebentar ia masukkan ke saku kanan. Si mahasiswa lalu bertindak menuju mayat Ije Kiam, kembali ia melakukan hal yang serupa. Benar saja ia mendapatkan barang yang diinginkan, dari saku orang ia menemukan satu botol kecil berisi cairan. Seng sastrawan membuka tutupnya, kemudian menciperatkan beberapa tetes ke tubuh mayat itu. Ta'i ama tubuh itu mulai mencair dan sekejap saja lenyap hanya berubah jadi segundukan kecil cairan berwarna kuning. Memakai ujung gagang pedang si mahasiswa menyontek tanah di bawahnya membuat sebuah lubang cairan kuning itu mengalir mengisi lubang tadi dan meresap ke dalam tanah. Si mahasiswa menguruki kembali lubang TSB, luar biasa sekali mayat si orang si musnah tak ada bekasnya. Siobian seseng mengulangi ke mayat satu lagi, tubuh yang besar ini pun segera amblas ke dasar bumi. Di permukaan tanah tidak kelihatan tanda bekas pertempuran kecuali tanda darah yang mudah dihilangkan dengan urukan. Pasir Kun Leong berdua si nona tercengang menyaksikan kejadian hebat. Ini. Mereka berpikir sama, pantas si orang si inti lengas dengan tidak takut serampangan membunuh jiwa orang. Seumur hidup baru sekali peristiwa mereka itu dilihat mereka. Siobiah seseng mengerti keheranan mereka. Buat orang biadab seperti mereka kita tidak bisa berkata tentang aturan dan tidak aturan, soal pantas dan tidak pantas. Asal ketemu tindakan kita yang terutama adalah menumpas mereka, ia buka mulut. Pemuda si hon mengangguk. Li song likat berbareng jengah melihat mahasiswa bertindak menghampiri ke arahnya. Apakah kau lelah? Tanyanya sambli tertawa. Si nona tidak menjawab, dia cuma monyongkan mulut serta tangannya menunjuk ke arah mulut ini. Tidak usah khawatir, ia manggut dan tertawa lebar, aku cukup banyak membawa persediaan. Dari saku kiri siobian siaseng mengeluarkan empat buah bapau kering dan mengangsurkan ke arah li song. Nona cei menggeleng. Oh, kau tak suka. Aku masih punya yang lain. Lah memindahkan satu persatu bapau tersebut ke tangan kanan, kemudian kembali merogoh ke dalam saku kirinya. Kali ini yang dikeluarkan adalah seekor rayam panggang utuh tanpa kepala dan ceker, ia sodorkan pula pada si nona. Nona Oe Yee tidak menyambuti, malah tiba tertawa mengikik sambil menutup mulut. Si mahasiswa sampai melengat, dengan keheranan ia menoleh kepada pemuda si hon. Eh, siow cu kenapa suci emu ini, siow bian siaseng menegur. Kun liong tertawa, ia menggelengkan kepala. Ia dapat mengerti apa arti tertawaan li song, melihat kedua tunggangan mereka berada di atas bukit cepat ia menyuiti. Si mahasiswa tidak mau mengerti, mengetahui mereka menertawakan ia pun ikut tertawa seraya berkata. Apa kau kira ayamku ini dapat dari ngolong? Buat siow bian siaseng tidak ada istilah barang yang diperoleh secara haram, ia mengakhiri kata itu dan terus mulai menggayam sebuah bapau kering yang sudah kempot. Li song jadi tertawa terpingkel dengan memegangi perut. Apakah kau tidak pernah cuci pakaian? Dia membaliki. Cuci pakaian? Sudah tentu aku sering mencucinya, jangan mengira aku hanya punya satu pakaian yang butut seperti ini. Ia menjawab, tangannya minepupauho, buntelan, di punggung. Suaranya seperti bangga. Ia sudah menghabiskan bapau yang sebuah dan mulai makan yang kedua. Apakah kau tidak merasa sayang pakai aimu bawamis karena? Buat menyimpan makanan ketika dicuci, Li song bertanya lagi. Si mahasiswa goyang kepala dengan tertawa hahahihi. Ia mengerti sekarang mengapa kedua orang muda menertawakan, rupanya mereka telah menyangka ia sebagai seorang mahasiswa jorok. Mengingat hal itu si mahasiswa yang biasa tidak mengambil mumat kemudian tertawa terbahak. Tidak lama terdengar suara ketoprakan kaki kuda, kedua kuda muda mudi lari menghampiri majikannya. Dengan girang kuda itu menggosokkan kepala pada si pemuda-pemudi, seolah turut merasa girang mereka telah selamat dari marah bahaya. Siau Bian Sia Seng memandang dengan kagum. Tidak nyana kedua binatang juga bisa mengenal orang. Kalau begitu lain kali aku pun harus punya binatang tunggangan, dan yang sebagai tunggangan pertama, aku harus menangkap seekor singa. Li song dan si pemuda tertawa mendengar romongan yang kocak ini. Kun Liong usap kepala tunggangannya, kemudian ia mengambil bungkusan makanan. Isinya ia bagi dengan si nona. Li song duduk di atas batu yang dipakai keempat pengadang kemarin, Kun Liong menghadapinya. Bertiga mereka makan dengan lahap. Sambil dahar mereka pasang ngomong. Sudah jadi kebiasaanku untuk mengantongi barang makanan dalam saku. Waktu kecil aku tidak begitu, tetapi sejak suka mengikuti suhu berkelana, aku jadi tahu barang makanan enak. Aku ingin makan yang enak, maka secara sembunyi aku sering beli dengan membelakangi suhu. Aturan suhu kalau sedang berlatih keras sekali. Dalam latihan nafas untuk mengumpulkan tenaga dalam, berhari aku harus menghadap tembok gua tanpa boleh mengingat segala apa dan makan. Paling suhu menyediakan sedikit buahan di sampingku selang sehari buat menahan lapar. Tujuannya memang selain peryakinan yang ulet, orang supaya tahan menderita. Penderitaan dari lapar, dahaga, sakit dan sebagainya. Aku paling tidak senang menaati hal ini. Dengan alasan turun kali di bawah gunung atau ketika disuruh suatu keperluan oleh suhu. Bila turun gunung aku mabur paling dulu ke rumah makan menyediakan persediaan dan makanan yang kuinginkan. Dengan demikian berhari aku dapat tahan berlatih tanpa kelaparan. Uangnya ku dapat mencuri dari simpanan suhu, orang tua ini memang membiarkan aku mengetahui di mana letak uang simpanannya supaya aku mudah disuruh. Kadang uang itu ku dapat dari sahabat suhu yang kebetulan datang berkunjung, jika main catur ku ajak taruhan dengan dibayar uang. Dan biasanya aku menang, kalau kalah aku katakan di hutang dan artinya pastiku kemplang dengan alasan tidak punya uang. Begitu beberapa waktu latihanku berjalan aman. Lama suhu menaruh curiga karena setiap latihan aku tidak kelihatan seperti orang yang tengah menderita pada suatu hari yang sial ketahuanlah sudah segala muslihatku. Suhu mencium bau aneh dari bajuku, ia segera menggeledah pakaian ku. Dari saku dikeluarkan. Bapau, daging, kueh kering dan botol berisi minuman. Kontan aku dihukum keras, aku disuruh berlatih terus sambil melihatkan suhu makan minum dengan enak segala makananku itu. Aku baru sadar terutama suhu curiga uang simpanannya makin berkurang dan aku berseri serta segar gemuk dalam latihan bukan bertambah kurus. Kau tahu hukuman apalagi yang dijatuhkan suhu selanjutnya. Mulai saat itu kalau latihan aku tidak boleh mengenakan pakaian. Begitu pula di latihan air terjun aku menggigil kedinginan, bercerita si mahasiswa.